Selamat datang di channel Nasib dan Hoki. Semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi Anda. Amin. Assalamualaikum, Salam Sejahtera, Om Swastiastu, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Terima kasih telah menonton. Harta karun wenteh atau wantahan adalah harta benda berharga yang berwujud nyata. Ada fisiknya dan tidak bertabirkan misteri kekuatan gaib. Harta karun jenis ini, biasanya mudah ditemukan oleh siapapun yang sedang beruntung. Namun yang akan kita bahas adalah harta karun yang bersifat gaib. Harta karun ini ada secara fisik, tetapi terselubungi oleh selimut gaib, sehingga menjadi tidak tampak jika dilihat dengan mata telanjang. Harta karun gaib, biasanya dulunya dimiliki oleh orang sakti atau orang yang memiliki kemampuan supranatural tinggi. Bisa juga merupakan harta yang sudah sekian lama dibiarkan dan tidak dijamah manusia, sehingga diambil alih oleh makhluk halus. Harta karun gaib ini, selain tidak bisa dilihat dengan mata lahir, tetapi juga tidak bisa disentuh secara fisik, sebelum dilakukan suatu upaya untuk membuka selimut kekuatan gaib yang menyelimutinya. Hanya mereka yang menjadi pilihan, atau yang memang dikehendaki oleh si pemilik atau penjaga harta karun, untuk bisa menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Wujud harta karun gaib sangat beragam bentuknya. Ada yang berupa emas batangan zaman dulu, uang koin emas Ratu Wilhelmina, ataupun perhiasan maupun perabotan rumah tangga yang terbuat dari emas. Ada yang masih utuh, dan ada pula yang sudah remuk, soal jumlahnya juga sangatlah bervariatif. Letak harta karun gaib ini biasanya terkubur di bawah permukaan tanah, bisa di dalam rumah, di dasar sungai, di tempat-tempat wingit, atau bahkan di sekitar pemakaman. Harta karun gaib yang berada di dalam rumah, adalah sangat menarik untuk kita bahas, karena tidak banyak yang tahu dan paham bahwa selama ini mereka tidur di atas tumpukan emas batangan dan perhiasan. Harta karun gaib yang terpendam di dalam suatu rumah tempat tinggal, akan bisa dirasakan energinya oleh orang yang memang punya kepekaan tersendiri. Energi yang dipancarkan harta karun gaib tersebut tidak lain adalah energi dari sang penunggu gaib, ataupun bangsa jin yang bertugas menjaga harta tersebut. Biasanya, mereka adalah golongan jin tua dan sakti, yang kebanyakan juga memiliki hubungan langsung dengan para leluhur nusantara. Lalu seperti apakah ciri-ciri rumah yang ada harta karun gaibnya? Namun sebelumnya, admin mohon bantuan untuk subscribe dan share video ini ke media sosial Anda, agar channel nasib dan hoki semakin maju dan berkembang. Terima kasih. Ciri rumah yang ada harta karun gaibnya, yang pertama adalah adanya penampakan orb. Orb, atau yang sering disebut dengan bola arwah, adalah sebuah fenomena energi astral yang terakumulasi, kemudian menampakkan dirinya sebagai bola kecil yang melayang dan bercahaya. Orb ini akan muncul pada waktu-waktu malam tertentu, dan lokasi kemunculannya ada di sekitar tempat yang dipercaya terdapat harta karun gaib. Ada berbagai macam warna orb, di mana setiap warna orb akan dapat menggambarkan watak si penunggu harta karun gaib di dalam rumah tersebut. Ada satu metode paling mudah untuk menyaksikan penampakan ini, yaitu dengan mengambil gambar pada setiap sudut rumah Anda dengan kamera ponsel. Ciri rumah yang ada harta karun gaibnya yang kedua adalah, terdapat serangga yang hinggap di tempat tertentu. Maksudnya adalah, ada serangga yang biasanya berwujud aneh, jarang Anda lihat, serangga itu seringkali datang kemudian hinggap dan betah berlama-lama di tempat tertentu di dalam rumah. Serangga tersebut datang dan hinggap karena tertarik oleh energi dari pagar gaib, di mana berasal dari jin penjaga harta karun astral yang ada di dalam rumah. Selain untuk menyembunyikan harta karun gaib dari pandangan mata normal, pagar gaib tersebut juga berfungsi untuk melindunginya supaya tidak dicuri oleh makhluk gaib atau kekuatan gaib yang lain. Ciri rumah ada harta karun gaib yang ketiga adalah perilaku aneh dari hewan peliharaan. Jika Anda mempunyai hewan peliharaan seperti kucing, anjing, ayam, ataupun burung perkutut, maka mereka akan menunjukkan perilaku yang tidak biasanya pada waktu-waktu malam tertentu. Binatang tersebut akan lari ketakutan apabila berada di tempat yang dipercaya menyimpan harta gaib. Mereka sangat sensitif terhadap kehadiran energi gaib yang ada di dalam rumah. Ciri rumah ada harta karun gaib yang keempat adalah, sering mengalami mimpi yang aneh. Mimpi aneh di sini dibagi menjadi dua golongan, yaitu yang bersifat baik ataupun netral, dan yang bersifat negatif. Apabila energi dari pemilik rumah cocok dengan energi jin penunggu harta karun gaib, maka yang biasanya terjadi adalah sering mimpi didatangi oleh orang yang tidak dikenal. Tidak ada sesuatu yang berarti di dalam mimpi tersebut, hanya anehnya adalah, setiap kali mimpi ketemu dengan orang asing, akan bertemu dengan orang yang sama, dan memakai busana yang sama pula. Namun jika jin penjaga harta karun tersebut merasa tidak cocok dengan sang penghuni rumah, maka yang terjadi adalah teror melalui mimpi. Jika seperti itu, biasanya jin penunggu harta karun gaib tersebut mencium adanya aura ketamakan dari sang penghuni rumah, sehingga dihadirkan teror lewat mimpi supaya orang tersebut tidak betah dan pindah. Selain teror lewat mimpi, bisa juga melalui penampakan seram, bahkan bisa juga melalui serangan-serangan fisik, seperti terdapat bekas lebam atau cakaran yang tidak jelas asalnya. Ciri rumah ada harta karun gaib yang kelima dan terakhir adalah sering muncul aroma mistis bunga tertentu. Sudah dijelaskan di awal bahwa harta karun gaib ini dijaga oleh sosok jin tua dan sakti, di mana kebanyakan dari mereka membawa aroma mistis bunga tertentu, seperti melati, kantil, dan lain-lain. Aroma-aroma seperti ini biasanya akan kuat tercium pada malam Selasa Kliwon, Jumat Legi, dan Jumat Kliwon. Itulah tadi video mengenai ciri-ciri rumah yang ada harta karun gaibnya. Jika Anda memiliki pengalaman mengenai harta karun gaib, silakan berbagi cerita di kolom komentar. Semoga video ini dapat membawa kebaikan dan manfaat bagi kita semua. Sebagai penutup, admin doakan agar Anda sekeluarga selalu dinaungi kesejahteraan, kemakmuran, dan keselamatan. Amin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!